Ketua Komite Aksi Penyelamat Kota Baru, Usman Pahero, dibacok orang tak dikenal. Aktivis yang dikenal lantang menolak aktivitas pertambangan di pulau laut ini mengalami luka yang cukup parah, sehingga harus dirujuk ke rumah sakit Banjarmasin. Pasca menjalani operasi hingga minggu siang, Usman Pahero masih terbaring lemah di tempat tidur salah satu ruangan di rumah sakit Sari Mulia Banjarmasin. Sebelumnya, ia menjalani perawatan di ruang ICU rumah sakit tersebut. Setelah dirujuk dari rumah sakit Kota Baru, akibat luka bacok di kepalanya cukup parah. Menurut istrinya Mega, suaminya diserang dua orang tidak dikenal saat mengendarai sepeda motor menuju masjid untuk menunaikan selat subuh Jumat lalu. Saat itu korban bersama seorang anak laki-lakinya. Baik korban maupun anak laki-lakinya tidak mengenali kedua pelaku yang langsung kabur. Meski mengalami luka di bagian belakang kepala menurut Mega, suaminya tetap melanjutkan berkendara ke masjid. Dari masjid itulah ia dibantu warga menuju rumah sakit di Kota Baru. Namun karena lukanya cukup parah, korban kemudian dirujuk ke rumah sakit Sari Mulia dan harus menjalani operasi. Di tengah jalan itu bapak itu sudah merasa kalau ada yang membuntuti stop, sempat stop, sebentar, terus jalan lagi, dekat situ ada rumah kosong, rumah besar, langsung terjadi pembacokan itu. Ada yang saksi, ada yang melihat gitu? Ada anak, anak, cuma anak yang dibuka. Terus dalam kondisi berdarah, terus ke masjid. Tetap ke masjid ya? Ya, tetap ke masjid. Soalnya orang lagi sholat, anakku yang kecil itu disuruh, masuk aja dulu nak, kamu sholat. Sholat, dia sudah terkapar, sampai habis orang sholat, baru dia dibawa ke rumah sakit. Ditambahkan Mega, ia keluarga tidak mau menduga-duga latar belakang peristiwa yang dialami suaminya, termasuk kaitan aktivitas suaminya yang lantang menyuarakan penolakan tambang di Pulau Laut. Mega hanya berharap suaminya cepat sembuh dan pelakunya segera ditangkap. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, AINews melaporkan.